Revitalisasi tembok benteng keraton Yogyakarta yang kini sedang dikerjakan di sisi timur atau di jalan Matyosuro Dimulai dari pelengkung Matyosuro sampai pojok benteng Wetan Kidul Sebentar lagi sudah akan tersambung Oke teman-teman, kalian juga bisa menyaksikan part sebelumnya Kita melihat benteng yang masih asli dan seperti apa suasana di atas benteng Saksikan di video sebelumnya Pembangunan Margi Hinggil Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Oke teman-teman, ini saya informasikan dari jalan Matyosuro Untuk perkembangan terkini pembangunan benteng keraton ini Yang akan direvitalisasi, dikembalikan kewujud seperti semula Oke teman-teman, seperti yang terlihat di tulisan ya Yang papan tulisan yang ada di jalan Matyosuro ini Tertulis ya teman-teman Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Kawedanan Hageng Panitrapuro Pekerjaan pembangunan Margi Hinggil Katamso Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Tanggal kontrak 16 April 2024 Nilai kontraknya 21 miliar 600 juta rupiah Teman-teman Lokasi Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Tahun anggaran 2024 Waktu pengerjaan atau waktu pelaksanaan 210 hari kalender Kontraktor PT Universal Inti Konstruksi Benteng Balu Werti juga disebut sebagai Benteng Margi Hinggil Merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan Kraton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Oke teman-teman, sekarang saya berada di pojok benteng Wetan Kidul Di sini sudah tidak bisa naik ya teman-teman, kalau dulu bisa Oke teman-teman, untuk suasana saat ini di sisi timur ini atau di sebelah kanan saya ini adalah Yang mengarah ke utara di jalan Matyosuro Pengerjaan masih terus berlangsung dan ini sebentar lagi benteng ini sudah akan menyambung ke pojok benteng Wetan Kidul itu tadi Oke teman-teman, dan pengerjaan ini masih terus berlangsung ya Di sisi dalam pengerjaan dinding ini, di sisi luar juga sedang dilakukan pengerjaan untuk yang bangunan-bangunan yang menempel di dinding itu Jadi disisakan space 2 meter Jadi nanti space 2 meter itu kurang tahu ya Nanti apakah akan difungsikan untuk jagang atau jalan setapa Seperti yang sudah dilakukan di tahun lalu ya teman-teman Pengerjaan yang dari sisi utara di jalan Kenean, pojok beteng Lorwetan, terus di jalan Mangun Negaran mengarah ke Pelengkung Matyosuro Itu sudah jadi ya teman-teman ya, kalian sudah bisa menikmati ya Seperti itulah wujud benteng Kraton Yogyakarta Oke teman-teman, sampai disini ya Saya informasikan info terkini Pembangunan benteng Kraton Yogyakarta ini Atau revitalisasi benteng Kraton Yogyakarta Oke, sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya Informasi update setiap harinya Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa tetap support channel ini Terima kasih Matur Sun Jangan lupa like, share, dan subscribe